Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Diduga akibat supir truk mengantuk, truk tanpa muatan tujuan Lampung menabrak pagar warga desa Tanjung Pandan, Kecamatan Kaur Tengah. Akibatnya pagar mengalami rusak berat. Sekitar pukul 3 dini hari tadi, warga desa Tanjung Pandan, Kecamatan Kaur Tengah dihebohkan dengan kejadian truk menabrak pagar rumah warga. Kejadian kecelakaan tunggal terjadi saat truk tanpa muatan bernomor polisi BE8976 yang hendak kembali ke Lampung lepas kendali, yang diduga sopir saat berkendara mengantuk. Pemilik rumah Amri mengatakan kejadian kecelakaan terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Saat itu ia mendengar ada suara benturan keras di halaman rumahnya. Mengetahui suara benturan tersebut, ia keluar rumah dan melihat truk sudah menabrak pagar rumahnya. Di jam setengah tiga itu, dia ini langsung nabrak. Aku kan di kamar depan ini, aku buka jendela ini kan, aku tengok ini mobil ini lah parkir, tinggal lampu itu lah, lap clip kan. Sopir truk Rizal mengaku saat berkendara dalam kondisi mengantuk, sehingga saat melintas di desa Tanjung Pandan Jalan Dintas Barat Sumatera, kendaraan yang dikemudikannya keluar jalur dan menghantam pagar milik warga. Saat ini truk sudah dilakukan evakuasi, sementara pagar rumah warga yang rusak sudah diganti rugi pemilik truk. Kemeliputan TFR Ibu Mungkulu melaporkan.